Hai semuanya, saya Bang Tutorial. Nah, buat kalian yang biasanya nih suka nontonin live streaming atau mungkin kalian adalah seorang streamer, saya yakin kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan alat yang saat ini, ya ini adalah sebuah alat yang biasanya tuh sering dipakai sama streamer profesional. Alat ini namanya adalah Stream Deck, yaitu adalah sebuah alat yang bisa kita pakai buat mengontrol live streaming kita. Misal kita kayak ganti scene, ngatur volume, ngatur mic, dan sebagainya, kita cukup klik aja tombol yang ada di bagian sini. Dan saya rasa ini juga adalah salah satu alat yang wajib banget kalian miliki kalau misalnya kalian pengen live streaming kalian tuh kelihatan jauh lebih profesional. Nah, cuman permasalahannya menurut saya untuk alat yang satu ini bisa dibilang harganya nggak murah sih ya, harganya tuh sekitar 2 atau 3 jutaan gitu untuk alat yang sekecil ini. Nah, daripada kita mahal-mahal beli alat yang seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa memfaatin HP kalian buat mengontrol live streaming kalian yang dimana fungsinya hampir mirip dengan Stream Deck ini. Nah, caranya yaitu disini kita bisa menggunakan fitur terbaru dari Personal Live Studio, namanya adalah Remote Control. Nah, jadi dengan fitur terbaru ini, kita bisa ngontrol live streaming kita lewat HP, misalnya kayak pengen ganti scene, ngatur volume, ngasih efek, dan sebagainya. Jadi nanti kita cukup klik aja tombol yang ada di HP kita tadi. Cara makanya gimana? Caranya juga gampang banget. Yang pertama itu kalian mesti update dulu tuh aplikasi Personal Live Studio kalian ke versi yang terbaru, dan untuk link downloadnya nanti kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Kalau sudah di update, langsung aja disini saya akan tunjukin gimana sih cara pakai fitur terbaru ini. Oke, sekarang disini kita sudah berada di Personal Studio, dan sebagai contoh aja, disini saya sudah siapin ada 4 buah scene, mulai dari scene starting, baca chat, gameplay, sampai scene offline. Ya, anggap aja ini adalah scene buat live streaming kita gitu. Nah, jadi ceritanya nanti kita akan coba nih ya, pindah-pindah antar scene ini itu menggunakan fitur terbaru dari Personal Studio ini. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama itu kalian klik dulu tombol remote control yang ada di menu kanan ini. Nah, nanti kan itu akan muncul nih tampilan QR Code kayak gini. Nah, jadi si QR Code-nya itu tinggal kalian scan aja pakai aplikasi Personal Live Studio di HP kalian. Nah, kalau sudah berhasil tersambung, nanti tampilan yang ada di HP kalian itu tampilannya kurang lebih bakalan kayak gini. Nah, disini ada beberapa tombol bawaan dari aplikasinya. Nah, saran saya untuk tombol bawaannya ini itu kita hapusin aja dulu, karena disini nanti kita pengen ngekostom tombolnya sesuai keinginan kita gitu. Cara ngebersihinnya itu gampang, kalian tinggal klik tahan, terus tinggal kalian hapus-hapusin aja kayak gini. Nah, kalau misalnya sudah bersih kayak gini, disini tinggal kita tambahkan aja tombol-tombol sesuai keinginan kita. Caranya itu kalian klik aja tanda plus, terus disini tinggal kalian pilih aja program yang pengen kita tambahkan. Sebagai contoh aja, misalkan untuk tombol pertama, saya pengennya nanti itu tombol buat masuk ke scene baca-chat, gameplay sama offline kayak gini. Kalau udah kita klik add, dan secara otomatis nanti tombolnya bakalan muncul di bagian beranda kayak gini. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan aja untuk tombol yang selanjutnya. Ya, sebagai contoh aja, untuk tombolnya kayak gini ya, nanti kalian bisa sesuaikan aja sesuai keinginan kalian gitu. Nah, kalau gitu langsung aja disini saya tunjukin bagaimana sih cara untuk menggunakan fitur terbaru ini. Yang pertama nih, misalkan kita pengen memulai live streaming, kalau misalnya kalian pengen menjalankan live streaming, langsung aja kalian klik tombol go live yang ada di paling atas ini. Nah, maka nanti secara otomatis itu streaming kalian itu bakalan otomatis jalan. Dan kalau misalnya kalian pengen nge-stop streamingnya, tinggal kalian klik aja tombol stop live yang di bagian atas tadi. Oke, selanjutnya disini saya akan jelasin tombol yang di bagian bawahnya. Nah, sebagai contoh aja, biasanya kan ketika kita pertama kali live streaming, itu kan tampilannya starting kayak gini kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pengen pindah ke scene baca-chat, tinggal kita klik aja baca-chat. Nah, maka nanti tampilan baca-chat itu akan otomatis muncul. Terus nih, kalau misalnya kita pengen pindah ke scene gameplay, tinggal kita klik aja gameplay. Atau kalau misalnya kita pengen offline, tinggal kita klik aja tombol offline, gitu. Nah, selain buat pindah-pindah scene kayak tadi, untuk tombol yang di bagian atas ini, itu juga bisa kita pakai buat melakukan pengaturan dari scene yang sedang aktif. Contohnya nih, disini kan yang sedang aktif itu scene gameplay. Nah, jadi kalau misalnya kita double-klik tombolnya, maka nanti pengaturan gameplay itu juga bakalan muncul. Contoh, misalkan kalau misalnya kita pengen mematikan webcam, tinggal kita klik aja. Nah, maka nanti webcam kita itu bakalan mati. Atau kalau misalnya kita pengen nge-mute microphone, bisa kita klik aja tombol microphone-nya, kayak gitu. Atau buat ngatur polomo microphone juga bisa nanti di bagian sini. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk fungsi tombol yang di bagian atas tadi. Nah, sedangkan untuk tombol yang di bagian bawahnya tadi, ini kan kita setting buat, ini, buat nge-mute microphone, sama buat mengatur polomo microphone, kayak gitu. Nah, untuk tombol yang ini, ini fungsinya buat mematikan dan menghidupkan fitur noise reduction dari microphone kita. Nah, sedangkan untuk tombol selanjutnya, ini buat pengaturan mode di personal studio, misalkan kalian pengen mode 2 seperti ini, atau mode 1 kayak gini, gitu. Nah, untuk tombol yang di bagian bawah, untuk tombol yang pertama, kalau tonton live, ini fungsinya buat menonton tampilan dari live streaming kita. Dan menurut saya untuk tombol tonton live ini tuh berguna banget, biar nanti kita bisa, apa ya, bisa ngeliat juga tuh tampilan preview dari live streaming kita, apakah pengaturannya udah pas atau belum gitu. Nah, untuk tombol selanjutnya, ini buat melihat isi chat dari live streaming kita. Nah, ini kebetulan karena ini nggak ada yang nge-chat ya di live streaming saya, makanya di sini tampilannya kosong. Jadi, nanti kalau semasal live streaming kalian itu ada yang chat dan sebagainya, dia nanti tampilannya bakalan muncul di bagian sini, biar nanti kalian juga lebih enak gitu kan, baca-baca chatnya, nggak usah pindah-pindah aplikasi, kayak gitu. Oke, untuk tombol yang terakhir, peringatan, ini sebenarnya buat, ini aja sih, muncul notifikasi di aplikasi Presum Live Studio-nya kayak gini, nih. Jadi, nih, kalau semasal ada peringatan atau error apa gitu, biasanya dia bakalan muncul di bagian sini. Dan yang terakhir, nih, kalau semasal kalian pengen stop live streaming, tinggal kalian klik aja stop live kayak gini, dan dia nanti bakalan secara otomatis nge-stop live streaming kalian. Oke, untuk tombol yang di bagian kanan, ya ini fungsinya buat merekam tampilan yang ada di Presum Live Studio kalian. Ya, caranya nanti kalian tinggal klik aja start record, maka nanti di Presum Live Studio itu juga akan otomatis ngerekam tampilannya kayak gini. Nah, selain bisa dipakai buat ngontrol live streaming yang ada di PC tadi, jadi fitur remote control ini juga bisa kita pakai buat ngontrol ya live streaming kita yang ada di HP kita. Cara pakainya juga gampang banget, yang pertama itu kalian buka aja menu pengaturan yang ada di Presum Live Studio, maka nanti di sini kalian bisa melihat nih ada fitur namanya adalah remote control. Kalau sudah kebuka, nanti di sini bakal muncul sebuah key record, jadi key recordnya tinggal kita scan aja pakai HP kita yang lain. Kalau sudah tersambung, kalian sudah bisa tuh ya ngontrol live streaming kalian yang ada di HP ini, misalnya kayak ngebalik kamera, ngatur kelombong, ngasih filter, dan sebagainya. Menurut kalian sendiri, gimana sih tanggapan kalian mengenai fitur terbaru dari Presum Live Studio ini? Apakah menurut kalian fiturnya ini menarik? Atau mungkin nih, kalian punya request-an fitur yang lain nih, yang kalian pengen ada di Presum Live Studio? Jangan lupa, nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, barangkali request-an kalian itu bisa saya sampaikan langsung ke tim Presum Live Studio-nya. So, terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu, saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam Tutorial dan terima kasih.